1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Oke kita mulai dari pintu dulu nih Seperti biasa disini tuh ada sendal rumahan Jadi kalo misalkan mau masuk ke kamar Kita harus pake sendal ini dulu Kayak lebih bersih aja sih gitu kakinya Oke kita mulai aja nih dari depan pintu Jadi kalo misalkan aku buka pintu Di sebelah kanan itu udah ada langsung mini kitchen gitu ya Dan aku suka banget sama kosan ini tuh karena ininya sih sebenernya Jadi tiap kamar itu dia nyediain dapur pribadi kayak gini Itu udah ada kompor tanemnya juga Terus ada gasnya juga dan ada wash tafflenya juga Dan aku tuh seneng banget karena aku demen banget kan masak-masak So jadi kalo misalkan nanti aku bikin vlog tuh lebih kayak gampang aja buat bikin masak-masak yang banyak gitu kan Nah aku bakalan kasih tau tuh dari atas sampai bawah Sampai laci bawah tuh di dalamnya ada apa aja Jadi mulai dari atas rak dapur ini Aku tuh naruh sepatu-sepatu yang bener-bener harus dikardusin banget Yang biar gak kena debu gitu deh Jadi kita langsung aja ke laci yang pertama ya Oke kita langsung aja ke laci yang pertama Tapi aku harus naik dulu karena aku gak nyampe Oke kita mulai aja ke laci yang paling pertama Disini aku flash ya karena biar keliatan aja gitu dalamnya kayak apa Nah disini tuh aku lebih naruh ke cemilan-cemilan gitu sih Disitu ada chiki-chiki Pokoknya banyak yang matching dari sini Ini pokoknya koleksi chiki aku Tapi ada wafer juga sih Ada ini apa namanya popcorn juga Terus disini ada keju ada mayonnaise juga Terus di belakang sini tuh ada sereal dan ada granola juga Disitu ada macaroni dan yang harus di stok adalah nih kerumpuknya paling penting juga Terus kita langsung ke laci yang bawahnya Disini my love Kayak koleksi indomie gitu gak sih Terus sampai belakang-belakangnya tuh kayak segala macem mie tuh ada Ada ramyun, ada samyang, indomie tapi yang paling banyak ya Karena I love indomie banget Terus di belakang sini juga ada pop mie Terus disitu juga kayak ada cemilan-cemilan kecil-kecil gitu deh pokoknya Ada susu juga Pokoknya ini lebih ke bumbu-bumbu masak gitu Jadi kalau misalnya aku masak tuh lebih gampang gitu loh Kayak ngambil dari laci langsung Jadi kita langsung aja ke laci yang sebelahnya ya Untuk laci yang sebelahnya disini aku lebih naruh ke peralatan masak sih Jadi di belakang tuh kayak ada tupperware tempat-tempat makan gitu Aku jadikan satu biar nyarinya tuh gak susah ya Terus ya kayak baskom Terus ini juga cetakan roh digiri Pokoknya bener-bener kayak buat alat-alat makan aku taruh di laci paling atas Nah untuk yang bawah ini aku taruh kayak panci-panci ya Disitu juga ada pemanggang gitu Terus disini juga ada buat masak mie Biasalah ada teflon juga Dan ini untuk ngegulung-gulung sushi Gitu aja sih kalau misalkan di laci sebelah sini Next kita langsung di bawah laci yang atas tadi Disini tuh ada handuk tangan ya Jadi kalau abis nyuci piring tuh kita langsung ngelap aja kesini Terus di bawahnya sini ada langsung bumbu Disini ada rohiko, garam, lada, gula Nah sebenernya ini tuh harus ditaruh di tembok Cuman karena kosannya tuh gak boleh dipaku Jadi ya sudah lah Mau gimana pun juga kita harus tetap ikutin peraturan kosan Jadi yaudah aku taruh di sebelah washtoffel aja Terus di sebelah sini juga langsung ada teflon Aku kalau misalkan abis nyuci piring langsung ditaruh situ aja Biar gak ribet ambil kelaci lagi di atas Dan disini juga ada peralatan alat masak ya Jadi aku satuin aja ini disini Terus disini juga ada sabun cuci piring Jadi langsung aja lah gitu di depan mata ya kan Kalau misalkan lagi nyuci piring Terus di sebelahnya langsung ada rak piring disini Disini aku taruh kayak piring-piring yang sering banget aku pakai Jadi gak usah ngambil lagi kelaci Ada talenan juga Nah terus di sebelah sini tuh ada kompor Jadi di dalam kamarnya tuh udah ada kompornya sendiri ya Ini tuh kompornya kompor tanem Bukan pakai listrik Tapi dia pakai gas Dan aku seneng banget Karena lebih hemat gitu loh Lebih hemat listrik Kalau misalkan dia bukan kompor listrik Terus disitu juga ada minyak Next di bawah washtoffel Disini ada laci juga Kita langsung buka aja Nah disini tuh aku lebih naruh Kayak peralatan kebersihan Jadi disini tuh kayak ada segala macam rupa deh Ada deterjen Ada pembersih lantai Ada pembersih kamar mandi Segala macam Terus itu juga ada baskom Disitu juga ada peralatan buat ngebersihin kamarnya juga Disitu juga kayak ada Pokoknya ini kompor portable Disini juga ada gas portable juga Ini sih sebenernya dari kosan lama ya Aku udah punya Jadi kalau misalnya temen-temen suka ngeliat Aku suka masak-masak tuh Jadi pakai kompor portable Tapi karena disini udah ada kompornya Jadi aku tinggal pakai kompor yang ada di kosan sininya gitu Terus disini aku gantungin ini Spon suci piring ya Jadi kalau misalnya habis selesai nyuci Aku langsung taruh disini supaya gak keliatan mata gitu loh Jadi aku tuh lebih naruh barang-barang di dalam kotak Supaya gak keliatan mata dan supaya lebih rapi aja gitu Next di atas kompor sini Di bawahnya juga ada laci Ada tiga laci Jadi kita langsung aja buka Nah kalau misalnya di laci ini tuh aku lebih naruh ke peralatan makan ya Disini ada sendok Ada garpu Ada sumpir Terus itu juga ada koleksi pisau aku Kalau buat masak Disini juga ada gocujang Pokoknya disini bumbu-bumbu juga aku taruh sini Yang kayak botol-botol yang gini deh Biar gampang banget nih Kalau mau ngambil gitu kan Pokoknya aku taruh sini semua Next kita langsung ke laci yang di bawahnya Ini agak susah sih dibuka lacinya Kayak disini aku menaruh piring-piring Terus disini juga ada mangkok Ini ada mangkok juga Disini ada gelas Aku cuma punya tiga gelas By the way Semoga mereka gak pecah lagi Karena selalu pecah kalau misalnya punya gelas Di laci yang terakhir Itu disini ada gas ya Nah terus disini aku taruh bumbu-bumbu yang memang belum dipakai Jadi ya gitu aja sih Untuk laci dapur Terus disini tuh di atas ini tuh kayak ada gantungan gitu ya Nah si gantungannya ini teh Atasnya tuh tinggal dicangkulin gitu doang gitu loh Jadi kayak gini tuh Jadi gak usah dipaku-paku lagi Tinggal didorong aja ke si lemarinya Dan kalau misalnya habis uci piring Tinggal digantung-gantung Dan akhirnya langsung ke bawah wastafel Next di sebelah kompor sini Ada tempat space yang menyempil gini Disitu tuh yang item-item itu Ada tripod yang belum aku pake Terus disini ada meja lipat juga Warna putih yang biasa teman-teman lihat di vlog aku Di kosan-kosan yang sebelumnya Disitu juga ada bayi gong Gak penting banget sumpah Next kita langsung dari sebelah dapur sini Tuh langsung ada kaca yang sangat besar ini Tapi dia tuh kaca Bukan sembarang kaca Dia itu lemari ya Lemari baju Dan aku seneng banget sih sama Bener-bener seneng banget Sama furniture yang ada di kosan ini Karena bener-bener kayu semua Dan kayak apa ya Mereka tuh membuat dan membeli Barang-barang yang bener-bener kayak Fungsinya tuh banyak banget Ini aja kan kaca yang besar gini Itu bisa membuat kamar kita tuh Lebih terlihat lebih luas Padahal kan kamar ini kecil ya Nah karena ada kaca ini tuh Lebih kelihatan gede aja gitu Jadi kita langsung aja mulai dari atas situ Untuk koper aku taruh atas ya Biar gak usah makan tempat Kalau kita taruh bawah Dan kita langsung aja bukakan lemarinya Yang pertama di pintu yang pertama ini Nah aku suka banget juga sama lemari ini tuh Jadi dia konsepnya tuh ditarik gini Jadi kalau misalkan pintu lemari yang biasa kan Kayak bener-bener dibuka gitu kan Dan itu makan tempat Tapi ini karena ditarik Jadi gak makan tempat Karena tinggal ditarik aja gitu Oke untuk pintu yang pertama Disini aku naruh semua Jaket-jaket Blazer Dan baju-baju Yang memang gak bisa dilipet ya Karena bajunya nih Bahannya tuh kayak gini Kalau misalkan dilipet tuh kayak acak-acakan terus gitu Jadi aku lebih gantung aja disini Disini juga aku gak organize Bener-bener Warnanya tuh yang senada gitu Jadi kalau misalkan mau nyari warna yang ini tuh Kayak tinggal cari di warna tersebut Dan langsung nemu gitu Disini ada blazer Ada jaket Ada kayak kardigan maksudku Nah aku mau saranin buat temen-temen Kalau misalkan temen-temen pengen ngegantung baju Dan pengen muat banyak Temen-temen harus beli gantungan yang kayak gini nih Karena dia gak bakal makan tempat Pas digantung di atas Jadi kayak tipis-tipis aja gitu So daripada belinya yang kayak gini Yang kayu-kayu gini Mendingan belinya yang besi-besi kayak gini Oke Next dari baju gantungan atas Disini langsung ada Kayak organizer-organizer gitu ya Nah disitu ada kotak-kotak gitu Karena supaya lebih rapi aja sih Untuk kotak yang paling ujung sana nih Yang lebih besar Aku taruh kayak daleman-daleman gitu Nah disini ada mukena juga Jadi kalau misalkan habis sholat Tinggal masukin lagi Biar gampang gitu loh Dan biar keliatan rapi aja gitu Terus di belakang sini tuh Aku taruh tripod juga Ini tripodnya lumayan tinggi Jadi aku taruh paling pojok situ Biar gak makan tempat Dan biar gak keliatan mata Seperti biasa Disitu juga ada sapuli dia Terus disini aku lebih Naruh ke masker ya Jadi kalau misalkan nyari masker Itu gak susah lagi Aku taruh aja di kotak kayak gini Terus disini juga ada Kos kaki Terus kayak scrunchie namanya Scrunchie kayak kuncinan-kuncinan gitu Terus ada ikat pinggang juga Biar gak usah Ilang kemana-mana deh Pokoknya gitu kan Terus disini ada daleman juga Pokoknya daleman-daleman tuh Aku lebih taruh di kotak yang tertutup Biar gak keliatan orang gitu Next dari laci yang kedua Kita langsung ke bawah aja Disini tuh lebih ke random stuff sih sebenernya Jadi di belakang sana tuh Kayak ada hasleronsen aku Aku tumpuk semua disana Biar gak makan tempat juga Ada ini Ini tuh dari kosan lama Dari kosan yang pertama Bahkan udah ada ini Jadi aku tuh suka Ngumpulin uang-uang receh kayak gini Supaya gak ngebuang-buang Jadi mendingan aku taruh Di botolan gini Supaya yaudah Nambah banyak aja gitu duitnya kan Disitu juga ada tripod Dan disini ada yoga mat aku Terus di pojok sana tuh Kayak ada kotak-kotak Terus disini juga sebenernya Ada ini loh Apa namanya Ini tuh gorden Yang kayak bener-bener Cuman putih doang gitu Cuman karena disini udah ada gorden Jadi yaudah gak aku pake Aku simpen aja gitu Terus disini tuh aku naruh Kayak paperback-paperback gitu deh Yang buat-buat belanja Jadi aku taruh sini Biar gak cak-acakan juga Disitu juga ada Apa namanya ini Tuh kan kalo lagi room tuh Terus suka lupa loh Itu namanya apa Nah setrikaan Oke sekarang kita lanjut aja Ke lemari yang selanjutnya By the way ini masih pake flash Karena biar keliatan Isi dalam lemarinya gimana Oke untuk lemari yang paling atas Disini aku naruh Lebih ke tas-tas Semua tas Pokoknya aku masukin Jadi satu Dalam satu Laci gitu kan Supaya kalo misalkan Kamu ngambil tuh Lebih gampang Dan untuk tas-tas Kayak slingback ini Aku taruh paling depan Jadi gak usah Ngambil-ngambil ke belakang lagi Kalo misalkan kita mau pergi-pergi gitu Next kita ke bawah disini Disini ada Bodycare Bodycare aku ya Jadi bodycare nya tuh Aku taruh Di dalam satu kotak gini Dan ini juga Kayak kotak legend banget ya Karena dari kosan yang pertama Ini tuh kotak selalu ada Jadi lebih kayak ke deodoran Disini tuh kayak ada minyak telon Pokoknya bener-bener yang buat Badan-badan gitu deh Ya aku taruh sini semua Nah disini tuh Ada dua baju ya Disini tuh Lebih ke warna putih Aku jadiin satu semua Dan disini juga ada warna hitam So kalo misalkan mau nyari baju Juga gak usah Pusing-pusing lagi Baju gue kemana Baju gue kemana Pokoknya aku lebih gak organize Warna-warna yang memang senada gitu Untung disebelahnya disini Aku juga lebih naruh Kayak sweater-sweeter Atau gak crew neck gitu Terus disini tuh Aku taruh ke meja Next kita langsung ke bawahnya ya Nah untuk di laci yang sebelah sini Aku juga gak organize Dua macam celana Untuk yang celana sebelah sini Aku taruh celana-celana bahan gitu Jadi Untuk yang jisnya tuh Sebelah kanan Terus disebelah sini juga Aku naruh si hair tonic Sama body perfume ya Nah untuk di laci yang paling bawah Disebelah sana Untuk paling pojok Itu ada jilbab Aku taruh semua jilbab disitu Disini juga ada baju tidur Semuanya baju tidur Aku taruh sini Terus sampai bawah itu baju tidur Ada kebaya juga sih Jadi Memang baju-baju yang jarang dipake banget Aku lebih taruh di paling bawah Terus disini juga ada celana tidur juga Aku taruh paling depan Supaya ngambilnya tuh gampang gitu Jadi Selesailah kita di lemari Yang sangat besar ini Yang sangat aku suka banget nih Karena dia Kacanya tuh Sangat-sangat besar sekali Oke next Dari kitchen disini Kalau misalnya kita lihat Sebelah kiri Disini langsung ada Kulkas Mari kita review Ini aku langsung Naruh ada rice cooker Biar gampang Kalau masak Tinggal colok ke bawah situ Dan disini juga ada Sandwich maker Dan ini aku Gak dapet dari kosannya ya Jadi si kulkas ini Yang aku beli sendiri gitu Mari kita buka Dalamnya ada apa aja sih Ini sekalian review kulkas ya Jadi disini tuh Kulkasnya tuh Ini satu pintu ya Dan ini kecil banget sih menurutku Dan aku tuh sedikit Suka gak suka sih Sebenernya sama kulkas ini ya Karena dia freezernya tuh kecil banget ternyata Jadi aku disini Lebih naruh ke Yang memang Makanan-makanan yang harus dibekuin ya Disitu ada nugget Terus disini juga ada Frozen vegetables juga Di belakang juga masih banyak lagi Tuh kayak sosis-sosis kayak gitu Nah untuk di Laci yang pertama nih Laci yang kedua Jadi di dalam situ ada Jeruk Disini ada buah Ada buah anggur Disini ada yogurt Ada telur Ini jadi nge-review kulkasnya kan Itu ada kimchi Ada tomat Ini cabai-cabai Aku taruh kayak gini Biar lebih awet Terus di bawah tuh ada sayur Dan ada buah-buahan juga Terus di pintunya Disini aku ada sarden Ada yakul Disini juga ada Thai tea Ada Ini my favorite banget nih Yogurt blueberry Disini juga ada milo Terus ini juga ada Juice Cranberry Aku suka banget Disini juga kayak lebih ke bumbu-bumbu gitu sih Ada sambal Ada formal tin juga Jadi gitu aja sih Kulkas aku tuh kayak kecil banget Jadi gak bisa naruh makanan banyak gitu Nah sebelah kulkas sini Sebenernya ini acak-acakan sih Spot paling acak-acakan Karena bingung juga ya Mau naro mana Disini aku taruh galon Jadi kalau misalnya bangun tidur Langsung minumnya tuh gampang gitu Lebih deket gitu Terus disini juga aku taruh stop kontak Pokoknya yang nyumput-nyumput gitu deh ya Nah dari kulkas sini Dan galon tadi Kita tuh langsung ke area TV Jadi kita langsung aja nih ya Kelaci yang sini dulu Oke jadi di bawah TV sini Aku tuh naruh-naruh kayak Scented candle gitu Bener-bener kayak buat Wawangian dan buat lucu juga sih Sebenernya Nah untuk ini Itu aku taruh sanitizer Disini juga ada Scented candle juga Aku pernah Shopee haul juga ini Dan ini tuh Bener-bener gemes banget Pokoknya scented candle Yang paling aku suka banget Dari semuanya Ini tuh dari studio Julie Nanti aku bakal taruh juga Description boxnya ya Di sebelah sini ada speaker juga Pokoknya aku taruh di bawah TV Supaya lebih Gampang aja buat dipake gitu Nah untuk alas lacinya Aku tuh kasih si taplak meja ini Supaya lebih keliatan estetik Dan rapi aja sih Karena Ini tuh kayak banyak slot-slot Yang ada kaca yang langsung Keliatkan ke dalam gitu Jadi aku kurang suka So aku tutupin aja Pake si taplak meja ini Kita langsung aja buka Dari laci yang pertama ya Mari kita buka laci yang pertama Jadi di belakang sana tuh Kayak random stuff gitu sih Disini juga kayak random-random Barang-barangnya memang Sudah tidak terpake lagi Tapi sayang untuk dibuang gitu kan Disini juga aku lebih naruh Ke obat-obatan yang memang Belum aku buka Emangnya dasar aku tutupkan Koleksi obat Gak ngerti lagi Di dalam sini juga kayak Aku lebih naruh ke Alat-alat tulis sih Tuh Alat-alat tulis kayak Penggaris, kata Next Dari laci yang atas Kita langsung ke bawah aja Jadi di dalam sini itu ada Ini ya Jadi ini tuh rolan Untuk ngangkat debu gitu loh Jadi si debunya tuh Biar nempel ke si lem-lem ini Disini tuh lebih ke Produk-produk makeup Yang bener-bener gak pernah Aku pake Karena aku juga bingung Mau makanya tuh Kapan gitu kan Disebelah disini juga ada ring light Tapi belum aku buka juga Nah ini laci yang aku maksud Yang langsung kayak Keliatan dalamnya gitu Karena ini kacanya transparan Karena aku gak suka banget Kalau misalnya keliatan dalamnya Karena lumayan acak-acakan tuh Liat dalamnya Jadi aku langsung aja Tutupin pake si taplak meja ini Yang pertama disini tuh ada mukena ya Jadi kalau misalnya kemana-mana Bawa mukena ini Terus disini juga ada travel bag gitu Pokoknya aku taruh semua dompet-dompet Kayak poch-poch Terus ini Oke jadi di kotak yang pertama Disini aku naruh kayak shower scrub Terus disini juga ada body lotion Yang belum aku pake juga Dan disini ada koleksi Body miss-body miss aku Sama ada Edith sih Bukan Edith ya Jadi disini tuh ada Ini BBW Pokoknya aku seneng banget sama BBW Dan buat temen-temen yang mau nanya Kayak kah enakan apa sih Kalau misalkan body miss Nih aku rekomendasi tiga Karena ini favorit aku banget Yang pertama ada Metable Chew Disini ada Twinkling Night Terus disini yang paling aku suka adalah Pink chiffon Dan disini juga masih ada Body miss juga nih Nah aku seneng banget sama Edith ini Karena Wangi cowok tuh lebih enak menurutku Ini parfumnya aku suka juga Zara yang Red Vanilla Next kita lanjut ke laci Yang paling bawah sini Kita ambil dulu deh bonekanya ya Jadi di belakang sini tuh ada namanya Ini apa sih namanya Lupa dah gua kan Jadi disini ada barbel Ini cuma 1 kilo doang sih Jadi semua alat workout aku Aku taruh di laci ini Dan ini juga boneka nih Boneka dari siapai Gua lupa dah pokoknya Karena dia serem mukanya kan Tuh kayak cemberut begitu Jadi yaudahlah kita taruh laci aja ya Next disini pintu terakhir Di buffet ini Nah disini juga masih banyak kotak-kotak Juga kayak gini Jadi untuk laci yang paling atas Disini aku lebih naruh ke buku-buku Juga ada Al-Quran Ada Yasin Disini juga ada kayak buku-buku jurnal Dan disini ada kesayangan aku nih Kesayangan aku Disini aku punya album G-Friend Karena one and only Aku cuma punya album satu doang Udah gitu dia dikasih dari temenku Untuk kotak sebelah sini Aku lebih naruh ke cash hp ya Jadi cash hp tuh kan harus nge-stock banyak banget Karena cepet kuning Jadi yaudahlah aku beli banyak sekalian Karena murah banget Harganya cuma 10 ribu Pokoknya semuanya nanti aku taruh di description box ya Link shoppingnya oke-oke Disini aku lebih kayak naruh obat-obatan Semua obat-obat aku taruh sini semua Biar kalo nyari gak usah kemana-mana lagi gitu Nah untuk di sebelah sini Aku lebih naruh ke kotak-kotak hp Terus kotak-kotak bekas jam Segala macem deh Pokoknya yang kotak-kotak aku taruh sini sekalian Biar gak usah kemana-mana Itu kotaknya Dan untuk lacinya sih Aku lebih naruh ke ini hp-hp powerbank Terus ini kacamata-kacamata Lucu-lucu aku taruh aja di dalam kotak sini Biar gak aca-acakan gitu Jadi tadi kita kan sudah di laci yang paling bawah tuh Sekarang kita ke sebelah TV ini Disini ada meja kerja aku Karena kamar ini sangat sempit Jadi saya tidak tahu lagi Mau naruh kursi dan meja kerja dimana Jadi kita taruh aja pojok Disini aku suka banget ya Karena dia itu lampunya Bener-bener bagus banget Lampunya tuh warnanya kuning gitu Aku bakal nyalain lampunya Dan temen-temen harus lihat Ini lampunya cakep banget Lihat deh Ini tuh warnanya tuh kayak warm gitu Dan sebenernya aku tuh lebih pakai lampu tidur ini ya Dibanding pakai lampu yang langsung dari kamarnya Karena supaya lebih hangat aja gitu Terlihat tuh lihat deh Kayak kuning-kuning warm tone Oke kita langsung aja mulai dari bawah meja ini ya Disini aku naruh tisu Disini juga aku naruh tempat minum Jadi kalau misalnya lagi kerja Langsung ingat minum Kita gak boleh kekurangan minum air putih Jadi aku taruh aja di bawah meja Dan disini ada remote-remote Terus ada kabel-kabel charger gitu Nah untuk di atas meja kerja aku Disini tentu saja ada laptop Disini juga ada HPku yang satu Jadi kalau misalkan mau balas email Endorse segala macam itu ada di HP sini Disini juga ada airpods juga Supaya kalau misalkan kerja tuh Lebih enak lagi gitu Lebih enjoy lagi gitu kan Dan aku tuh seneng banget ya Aku suka banget sama meja ini Karena dia tuh portable Dan buat temen-temen Kalau misalkan mau dipindah-pindahin tuh Gampang banget Tinggal didorong-dorong Karena dia punya rodanya sendiri tuh Dia ada rodanya Dan dia rodanya bisa dikunci Jadi kalau misalkan udah ditaruh di spot Yang temen-temen pengen Itu dia gak bakal lari kemana-mana gitu Jadi nge-stuck gitu loh Terus disini Pokoknya ini Kursi kecintaanku banget Ini tuh kursi enak banget Seenak-enaknya kursi Bener-bener gak bikin pegel Kayak badan temen-temen tuh Gak bakal bikin pegel Punggungnya Gestur badan temen-temen Tidak bakal rusak Dengan kursi ini Pokoknya temen-temen yang mau Cek aja nanti di description box aku Lagi-lagi saya ngomong description box Oke next Dari meja kerja tadi Yang sebelah sini Paling pojok itu disini langsung ada kasur Tapi sebelum ke kasur Aku pengen review Karena di belakang sini Tuh disamping sini Ada laci dua Dan temen-temen harus lihat Karena ini yang akan aku tawarkan Ke temen-temen Taraaa Ya jadi inilah skincare saya Yang sangat numpuk-numbuk sekali Dan aku gak bakal mungkin Kayaknya nyebutin mereknya satu-satu Jadi aku kasih tau aja Disini ada koleksi toner Disini ada essence Disini ada sheet mask-sheet mask Terus serum-serum Disini juga ada sheet mask juga Disini ada essence Dari Envy Green Semuanya aku jadiin satu Envy Green Disini juga ada essence Banyak banget ya Allah Disini juga ada sleeping mask juga Ada moisturizer Disini pokoknya koleksi sleeping mask aku Aku taruh sini semua Tuh sampe Masker-masker aku taruh sini semua Jadi buat temen-temen yang udah gak sabar Pengen beli skincare aku Yang ada disini Nanti aku bakal umumin di instagram aku Jangan lupa follow instagram aku Supaya Kalau aku update apa-apa tuh gak ketinggalan Gitu temen-temen Mari kita buka di laci sebelahnya Ini lebih gampang ditarik Disini aku naruh semua pembalut Disini juga ada tisu basah Semuanya aku taruh sini Disini juga ada pewangi ruangan Yang belum aku buka Aku taruh sini semua Terus disini ada random-random lah Pokoknya masih ada kotak-kotaknya Pewarna-warna lambut juga Kagak bakal gue pake Ngapa? Gue beli ya ya Allah Disini ada hair tonic Ada pembersih soft lens Air soft lens Kutus-kutus nih Kesukaan mama Ada vitamin kuku Lucu banget ya Terus di sebelahnya disini Aku lebih naruh ke kapas-kapas Ada silk coat Ada kapas biasa Ada korek kuping Ada micellar water yang belum dipake Ada takaran masker Aku taruh sini Aku jadiin satu pokoknya Terus di sebelah sininya tuh Ada lem-lem Nah sebelah sini ada body scrub juga Ada body lotion juga Yang belum dipake Yang masih baru-baru Aku taruh sini Disini juga ada pasta gigi Ada conditioner Ada sabun Pokoknya aku taruh aja disini Di sebelah sini juga Masih ada sabun lagi Karena ya biasalah cewek Yang ngeliat promo Disini juga ada hair spa Dari Makarizo Terus disini juga Aku punya hair dryer Terus punya catokan juga Yang udah bopak gitu Pokoknya aku taruh sini semua Supaya gak usah kemana-mana Nyarinya Supaya lebih terorganize aja gitu Nah sekarang ke bagian kasur Ini kasurnya Buat temen-temen yang mau tau Ini ukuran 2 ya Kita langsung aja ke spot Yang sebelah sana nih Nah disini tuh aku beli rak kayu Pokoknya temen-temen Kalo nonton vlogger Korea Tuh pokoknya Pasti menemukan rak kayu ini Karena liat Estetik banget kan Keliatannya ya Apalagi ditambah Taplak meja yang putih itu Oke Untuk yang paling atas nih Rak yang paling atas Aku disini Taruh pajangan Jadi ini bukan buku ya temen-temen Jadi ini namanya tuh Dummy Book Nah dalamnya tuh Kayak cuman kotak biasa Cuman ini gak bisa dibuka Jadi yaudah lah Biar dia menjadi pajangan saja gitu kan Terus disini Kesukaan aku nih Red diffuser Namanya red atau red Pokoknya gitulah Diffuser yang ini tuh Enak banget ya Ini tuh dari rumah Atsiri Kalo temen-temen tau Dia tuh ada Tokonya tuh Di Solo Aku lupa namanya apa ya Rumah Atsiri itu ya Nah kan Lagi-lagi disini ada si Scented candle Yang sangat unyu ini Masih dari studio Julie juga Nanti aku taruh juga linknya Dan aku juga suka banget nih Sama si Scented candle Yang dari BBW ini Yang rasa marshmallow Ini enak banget Rasanya tuh kayak manis Terus ada sedikit pahit gitu Pokoknya enak banget deh rasanya Sumpah ini enak banget temen-temen Harus beli Pokoknya harus beli Enak banget wanginya Terus disini juga aku taruh Perfume aku ya Sebenernya ini jarang dipake sih Cuman karena dia packaging Ngelucuk Kayak estetik gitu Jadi aku taruh aja disini Terus ini juga ada Scented candle juga Dari Julie Dan disini ada Apa? Cincin Aku taruh sini aja Jadi kalo misalkan pengen dipake Itu tinggal ngambil Dan kalo misalkan mau mandi Tinggal dilepas disini aja gitu Terus disini ada kecintaan aku Aku seneng banget sih Waktu pas aku dapet kado ini Kalo temen-temen belum tau Ini tuh namanya Nezuko ya Kalo temen-temen nonton Si Matsuno Yaiba Jadi laci yang kedua ini Aku lebih taruh skincare Yang bener-bener aku pake Setiap hari Dan aku memang lagi pake itu gitu Jadi disini ada Phytonicin dari Necific Ini tonernya Terus aku juga lagi pake tonernya Something Aku taruh sini Dan ini kecintaanku juga Formula Sleeping Mask Ini gila bagus banget Kayak bekas jerawat Seminggu tuh udah ilang Bener-bener udah mudar ini Terus disitu juga ada Boxnya bekas parfum ya Si Jomelon Aku taruh situ aja Biar pajangan lah Biar cakep gitu kan Dan untuk rak yang paling bawah ini Aku naruh semua make up Jadi semua make up Aku taruh dalam si Nampan Rotan ini ya Karena dia lucu banget sih Oke dari rak ini Mari kita muter ya Karena kan kamarnya kecil Jadi kita harus muter dulu dikit Nah disini ada spot Yang paling ku suka juga nih Spot kecil Yang sering banget aku Kepentok dan biru Karena dia Untuk lewatin ini tuh Kayak agak sempit gitu ya Ya namanya juga kamarnya kecil kan Jadi kita terima-terima aja Untuk spot yang ini Aku juga suka banget ya Karena keliatannya cantik Dan estetik aja gitu Nah disini aku naruh Kaca cermin Yang bener-bener aku bingung banget Taruh mana Jadi yaudahlah Aku taruh poncok aja sini Terus disini juga Pokoknya tolong Yang memberikan saya bunga Ngaku siapa Jadi aku tuh kayak tiba-tiba Dikasih bunga gitu Dan aku gak tau pengirimi siapa So thank you banget Buat bunganya ya Ini ada vase bunganya Dia lucu banget Oke jadi di bawah sininya Ini juga Paling kesukaanku banget Kaca Kacanya ini Biasa aku pake Buat makeup Atau buat skincare Terus di bawah kaca ini Disini ada buku Yang sangat-sangat Aku cinta banget Ini bukunya Bagus banget Silahkan teman-teman Di screenshot Dan silahkan beli Di toko buku terdekat Ini bagus banget pokoknya Terus aku juga taro nih parfum aku disini Ini dari jomelon yang Scarlet poppy Pokoknya ini wanginya enak banget Kayak bener-bener vanila Tapi vanilanya tuh gak bikin nyengat Dan wanginya tuh kayak kue gitu Pokoknya ini enak banget Ini recommended banget Buat teman-teman yang pengen beli jomelon Tapi gak mau yang si Englishpear Biar ada varian rasa lainnya gitu So teman-teman bisa cobain jomelon yang ini ya Nah di sebelah spot yang kecil tadi itu Disini tuh langsung ada pintu ya Ini tuh pintu toilet Dan lagi-lagi aku suka banget Sama desain mereka Karena pintu toiletnya itu Bukan yang kayak bener-bener dibuka Jadi dia tuh konsepnya tuh digeser kayak gini nih Jadi tidak makan tempat gitu Mari kita masuk ke kamar mandi Ke toilet Nah sebelah pintu tadi Di sebelah kanannya Ini langsung ada wash towel Disini langsung ada kaca yang besar juga Jadi kalau misalkan kita mau ngapus makeup Mau cuci muka Mau sikat gigi Kita langsung aja disini gitu Kita mulai dulu nih dari tembok yang paling kanan Disini ada anduk cuci tangan lagi ya Disini juga ada bando aku Kalau buat cuci muka Disini aku naruh ada facial wash Terus ini ada micellar water juga Disini ada kapas Jadi biar langsung aja kita Ngebersihin muka tuh langsung disini gitu Terus lanjut disini Di bawahnya itu ada Aku taruh sikat gigi disini Biar langsung pake aja Disini juga ada pastanya juga Dan disini ada botol Disini juga ada sabun cair Buat cuci tangan Jadi untuk cuci tangan Dan untuk sabun mandi Aku bedain Dan ini juga botolnya Aku beli di Shopee Ini murah banget juga Pokoknya langsung cek aja Nanti di description box aku Dan aku beli warna coklat tuh Supaya senada dan biar lebih terlihat estetik aja gitu Terus di bawah wastafel juga disini Aku taruh tepat sampah Tepat sampah warna putih Supaya lebih terlihat satu warna aja sih Dengan toiletnya gitu kan Terus di sebelah sini juga aku taruh keranjang baju Aku taruh keranjang baju langsung di toilet Jadi kalau misalkan mandi Buka baju tinggal masukin aja kesini Langsung saja kita ke spot yang sebelah sini Jadi disini aku beli rak ya Rak ini untuk naruh kayak sabun Sampo yang bener-bener kayak Harus ditaruh di rak supaya gak kena air Jadi untuk rak yang paling atas Disini aku naruh body lotionnya dari Scarlett Semua pokoknya semua rasa Semua rasa aku punya semua So buat temen-temen yang nanya Kak body care-nya apa Rata-rata aku pakai dari Scarlett Jadi untuk body lotion aku taruh paling atas Dan untuk rak yang kedua Disini ada shower gel Disini juga aku belinya di BBW Dan ini salah satu yang paling aku suka banget Pokoknya temen-temen harus beli Karena dia wangi banget Wangi tuh kayak vanilla kue gitu Disini juga ada neogen Jadi kalau misalnya aku pengen exfoliate Tinggal ngambil aja skin care-nya disini Disini juga ada sampo Ini sampo-nya masih baru dan berat banget Jadi kalau misalnya taruh di rak sebelah tuh takut jatuh So aku taruh aja raknya disini Disini juga ada pewangi ruangan Aku taruh sini gantung biar lebih wangi aja gitu Ada jedai juga Terus di rak yang paling bawah sini Disini aku taruh body scrub dari Scarlett juga ya Ini kecintaanku banget sih Bikin cerahnya tuh bener-bener bikin cerah dah Disini juga ada hair spa yang tinggal dikit lagi Mau abis So kita abisin aja dulu yang masih ada Nah aku juga suka banget sih sama toilet ini Karena dia tuh kayak punya space yang bener-bener buat mandi Yang lantainya basah dan dia juga punya bagian sini Yang lantainya buat yang kering gitu kan Jadi sekarang kita langsung aja ke showernya Ya jadi disini kita akan review shower Showernya ada yang dari atas sini juga Dia juga ada shower yang dari bisa dipegang gini juga ya Kalau bagian sini sih biasa aja sih Disini aku ada sabun, sabun mandi, ada shower apa namanya Disini juga aku taruh sampo yang masih aku pakai Disini aku pakai samponya Makarizo Dan disini aku pakai clearman kalau kulit kepala aku lagi gatel Jadi ini nih mampu banget Ampung banget lah buat bikin kulit kepala gak gatel lagi Aku bakal liatin sekeliling toiletnya Aku suka banget sama toilet ini karena dia tuh panjang Dan ada space buat kamar mandi yang kering Dan ada yang basah juga gitu Dan ini untuk sekeliling ke samperak yang tadi gitu Terus disini juga aku beli keset yang warna abu-abu Jadi biar senada aja gitu So konsep kamar aku itu warna beige, warna putih, warna abu-abu dan warna hitam Oke jadi disebelah toilet tadi Disini ada spot kecil yang tadi Dan disini juga aku beli kursi Kursinya tuh terlihat sangat estetik banget ya Jadi kayak kursi-kursi jaman sekarang lah gitu kan Disini aku juga taruh tas aku yang biasa aku bawa buat pergi Jadi kalau misalnya mau pergi tinggal cus aja gitu Gak usah ngambil ke lemari lagi gitu Dan disini juga aku suka banget ya sama si Gordon ini Karena ini warnanya tuh sangat-sangat elegan banget Kayak keliatan mewah banget Ini tuh warnanya tuh kayak gold Tapi goldnya tuh lebih ke ada abu-abunya dikit gitu lah Dan ini aku dapetin dari kursannya langsung Tapi kalau misalnya temen-temen pengen beli di Shopee juga Nanti aku cariin produknya di Shopee So disini dibalik Gordon ini tuh ada sesuatu yang tersembunyi gitu Mari kita lihat apa sih yang tersembunyi Nah kalau kita buka Gordonnya Taraaa disini tuh kayak semacam balkon gitu ya Jadi karena kamarku itu paling pojok So aku tuh dapet kayak beginian Dan lumayan banget aku buat naro kayak bekas sanduk bekas mandi Terus aku juga bisa taro baju yang mau dijemur juga Ini sebenernya ini tuh bukan jemuran baju ya Tapi dia tuh lemari Lemari gantung yang pernah ada di korrektur aku yang sebelumnya Dan lagi-lagi aku suka banget ya sama kamar ini Karena dia tuh selalu pintunya yang digeser gitu loh Jadi gak makan tempat So view-nya tuh kayak gini doang sih sebenernya Gak ada yang indah Jadi yaudahlah lumayan aja buat jemur baju So buat teman-teman yang sudah salah fokus nih dari tadi sama lantainya Kok bisa kayu gitu kan Jadi aku tuh beli vinil Mereka tuh semacam sticker gitu Dan dia tuh tebel banget Dan dia juga berserat banget ya Kerasa kayunya Nah itu tuh kayak bener-bener kerasa banget lah si kayunya Jadi kayak bukan sticker doang gitu And ya aku masang sendiri semua si vinilnya ini Dan dia per lembarnya tuh murah banget Cuma 10 ribuan aja So buat teman-teman yang ingin memiliki lantai yang sangat elegan, minimalis, dan estetik ini Silahkan cek di description box aku Karena dia murah banget per lembarnya juga cuma 10 ribu Nah karena saya itu kan bukan seorang desain interior ataupun architect gitu Dan kebetulan saya juga gak bisa garis lurus Jadi ketika dipotong tuh ada aja gitu loh yang gak pas gitu Jadi jelek banget kayak gini Tapi yaudahlah gak terlalu keliatan sama mata juga kan Nah untuk teman-teman yang tadi salah fokus di sebelah situ tuh Ini belum aku stickerin lagi 어쩌다 우리 여기까지 알 retrouver pi song 3 plus ing inis p동sak plus ing a 문제가 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!